Partai Persatuan Pembangunan, PPP, menggelar rapat pengurus harian DPPPP ke-21 pada Kamis malam, 21 Maret 2024, di kantor DPPPP, Jakarta. Rapat tersebut untuk menyikapi rekapitulasi suara pemilu legislatif 2024 oleh KPURI sekaligus bentuk konsolidasi internal serta finalisasi persiapan gugatan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi, MK. Seperti diketahui, perolehan suara PPP pada hasil rekapitulasi KPURI ialah sebesar 5.878.777 suara atau sebesar 3,87 persen, jumlah ini berbeda dari hasil perhitungan internal PPP sebesar 4,04 persen. Selain penyiapan dokumen gugatan, turut hadir pula berkoordinasi intensif dengan DPPPP sejumlah tim hukum yang akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi sesuai tenggat waktu yang ditetapkan. Pada kesempatan ini, PLT, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono memberikan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka atas ketetapan hasil pemilu presiden yang menempatkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Mardiono dan segenap keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan turut mendoakan hasil pilpres tersebut. Sebagaimana diketahui, KPU telah merampungkan rekapitulasi suara nasional. PPP mendapatkan 5.878.777 suara dari total 84 daerah pemilihan, DAPIL. Dibandingkan dengan jumlah suara sah pilek DPR RI 2024 yang mencapai 151.796.630 suara, maka PPP hanya meraup 3,87 persen suara. Mengacu pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu, partai politik yang gagal meraup sedikitnya 4 persen suara sah nasional tidak dapat mengonversi suaranya menjadi kursi di Senayan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.